musik 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 udah mulai gak enak badannya udah mulai sakit-sakit jalan pun sakit dari situ sih mulai oke harus start working out harus start healthy eating gue lakuin pertama kali itu extreme diet so at first karena pengen banget turun belat badan langsung nge-cut kalori sekitar pokoknya sehari di berat 135 kg cuma makan 500 kalori sehari bener-bener kayak cuma beberapa sendok nasi kayak 2-3 sendok nasi sama ayam sama sayur sama lauk and then itu misalkan siang terus pagi 1 layan roti terus udah itu aja makan itu olahraga liat di youtube liat di youtube kunci kamar pokoknya gak ada, aku gak mau siapa pun liat akhirnya aku coba baca educate myself lah dengan baca artikel baca buku tentang healthy diet tuh sebenarnya kayak gimana healthy eating, terus exercise yang harus aku lakuin apa kayak aku pertama kali yang aku cari itu youtube beginner's workout dari situ i keep on changing dari awal cuma cardio itu aja sekarang aku do crossfit, aku bisa weightlifting, aku bisa lift heavyweight jadi bener-bener improving yourself step by step lah tapi down nya ya menurut aku yaitu kadang kamu harus sacrifice your social life gak bisa selalu keluar sama temen-temen karena mereka pasti kalau temen-temen keluar ngapain makan dulu aku pernah kayak kayak sampe kepikiran mau yaitu bulimik abis itu cuan spit pokoknya all of the eating disorder nah karena saking aku pengennya makan itu tapi aku gak bisa dan jadi kayak yang penting aku pengen ngerasain aja makanannya which is itu very unhealthy seperti menurut aku karena aku dulu strict very like strict on myself satu setengah tahun gak cheat sama sekali itu mentally itu gak bagus buat aku aku stress jadi sekarang yang aku coba change dari situ aku boleh indulge from time to time tapi gak boleh sering-sering there's no such thing as puas sebenernya even aku ngerasa aku udah achieve lumayan banyak tapi aku masih belum puas aku ngerasa aku masih bisa lebih dari itu lagi